Apa yang dikatakan Abdul Aswad ini semakna dengan hadith yang diriwayatkan Cintailah orang yang kamu cintai Sewajarnya, sepantasnya Mungkin orang yang kamu cintai sekarang akan menjadi orang yang kamu benci di suatu hari kelak Kamu tidak tahu Dan kalaupun kamu benci seseorang, benci sewajarnya Karena kamu tidak tahu, suatu hari kelak mungkin dia menjadi orang yang kamu cintai Itu akan sulit kalau kamu terlanjur terlalu cinta, terlalu benci Ternyata sekarang jadi orang yang harus kamu cintai Atau yang kamu terlanjur cintai sekarang harus kamu benci Kayaknya wajar sajalah, jangan berlebihan So pantasnya, dicintai ya karena ketaatannya, karena kesolehannya, dibenci juga ya Karena maksiatnya, penyimpangannya Kadang orang habis-habisan Artinya kalau dia cinta, saat dia cinta, kecintaannya ekstrim sekali Hulu Lampai batas Sehingga Pujian-pujian yang bahkan tidak ada pada orang yang dia cintai Atau bahkan itu kedustaan yang dibuat-buat Untuk mengangkat Orang yang dia cintai Atau sebaliknya ketika orang benci Juga seperti itu, habis-habisan Dia memerangi orang yang dia benci Segala macam cara Dan Ini dia lakukan untuk Menunjukkan kebenciannya pada orang itu Dengan kedustaan Dengan mengada-ngada Seluruh kata Ini Kalimat-kalimat tajam Dan Bukan sifat orang berakal Orang yang berakal Segalanya terukur Tidak berlebihan dalam mencintai Maupun Membenci